Oke teman-teman, disini ada kendala untuk motor van yang ini Ini tidak mau berputar, tapi untuk mesinnya ini tetap running Jadi kendalanya itu dinginnya kurang karena hawa panas yang dari kondensor ini tidak terbuang oleh kipas itu Sehingga kompresornya mengakibatkan naik amper atau overload Dan di indornya tidak dingin Nah ini untuk unit AC-nya Ini merek Daikin R410 Ini kabelnya sudah saya lepas Dan di nemplatenya disini Harus kerja maksimum 7,0 amper Atau untuk modelnya itu RNE35 Ini artinya kapasitas AC-nya itu 1,5 pk Nah disini saya akan memberikan tip atau bagaimana caranya Karena disini Nah ini untuk kabel motor van-nya Gabung dengan menggunakan kapasitas yang double Jadi tidak terpisah Nah terus bagaimana caranya kalau kita Mau ganti dengan kapasitas yang single seperti ini Ya karena disini untuk kapasitas AC-nya masih bisa berfungsi Jadi saya akan mengganti untuk V-nya saja Tapi karena ini kan beda ya Dengan Pokoknya saya disini akan memberikan caranya bagaimana cara untuk Merubah kelistrikannya dari kapasitas double Yang jadi satu seperti ini Kita ganti menggunakan tambahan kapasitas untuk van-nya saja Ini sama seperti kayak kapasitas AC-LG AC-LG biasanya bawaan dari pabrik double seperti ini Nah disini Sebetulnya disini bisa dekatkan disini Disini ada tulisan bacaan van disini Ini saya lepas dulu yang ini Nah disini Disini ada tulisan bacaan van-nya Nah ini nih Ini tulisan van Kemudian kabelnya yang merah Ini kita lepas Nah jadi Seperti ini Kita biarkan saja yang Yang ini kita biarkan saja Ini untuk kapasitas AC-nya Atau kompresornya Nah kita akan sambung disini Karena kita akan pakai soketnya Atau misalnya Nah yang ini Yang ini kita pakai soketnya Jadi kita tidak usah putus Kita ambil dua ini ya Teman-teman Kabel yang merah sama putihnya Kita ambil Kita potong disini saja Yang dua ini Kita langsung sambung dulu saja Seperti ini Ini ke kapasitas Jadi yang Kabel warna putih dan Biru Merah ini Dari kapasitas Putih dan merah ini Kita langsung Sambung ke kapasitas Dari motor van Ini motor van-nya disini Nah kemudian Yang Hitam ini Sebagai common Ataupun Setrumnya langsung disini Jadi sudah dapat Arus dari sini Dan pasanya Kita masukkan disini Kita sambung lagi Yang soket tadi ini Ini yang merah tadi Yang kenceng ya Ini karena Listrik Harus Kita rapikan dulu Seperti ini Nah ini teman-teman Ini kabel Yang dari van Ini kabel Tiga kabel Yang hitam Sebagai listrik langsungnya Ini saya ambil Bahasa yang gampang saja ya Yang hitam Sebagai listrik langsungnya Kita masukkan ke terminal sini Kemudian yang dua ini Yang merah dan putih Langsung kita Gabung ke kapasitas Kapasitas Kemudian karena Airnya disini Adalah merah Merah kita pasang Boleh disini Ya boleh disini Ataupun disini Ikut dengan Kapasitas Karena Memang hitam yang ini Yang disini Gabung disini Dari Terminal sini Ya jadi dari Yang merah ini Dari kapasitas Karena ini airnya Kita masukkan disini saja Nah seperti itu Jadi rangkaiannya Seperti ini ya Teman-teman Nah kalau kita perhatikan Untuk Cara Penyambungannya Pasti teman-teman bisa Yang penting Kita pertama Ambil dari Kapasitas Kapasitas Yang Van nya Kita ambil Kemudian Sisa Satu untuk Arusnya Langsung Kita biarkan disini Kemudian kita Pasang kapasitornya Di dua kabel Dan yang airnya Kita masukkan disini Jadi cukup Seperti ini saja Nanti Saya akan Pasang dulu Untuk listriknya Dan saya rapikan dulu Ini sudah Selesai Oke ini Kita sudah Rapikan Tinggal Kita Nyalakan Unitnya Kita pasang dulu Disini Kita tes Ini Posisinya Di Atap Di lantai Tiga Dan Teman saya Sedang Ke lantai Dua Untuk menyalakan AC Nah sekarang Sudah nyala Oke Kipasnya Sekarang sudah Entarnya Dan disini Oke ini harus Tocanya Oke AC Sudah nyala Ya teman-teman Untuk kipasnya Ini keluar ya Teman-teman Kipasnya Oke Sementara Masih 4A Mungkin Nanti Bisa Sampai 5A Karena Disini Harus Kerjanya 5,0A Kalau diatas Ini harus Kerja Maksimumnya Bisa Sampai 7A Tapi Ini Berikut Putaran Apa Atau Harus Kerja Dari Kipas Van Kalau Yang 5A Ini Ini Untuk Mesinnya Harus Kerja Mesinnya Kompresornya Oke Teman-teman Karena Ini Sudah Sudah Bagus Sudah Nyala Video Yang Mudah-mudahan Dapat Dipahami Terima Kasih Tengah เขah Sampai Sampai Tengah Tengah Tengah